Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalau kalian tahu siapa kali ini gue akan review Infinity Ultron dengan menggunakan CTP of Mighty Destruction. Nah sebenarnya sih kalau misalkan gue pakai Reforging Buff Strike itu tuh gak ada pengaruhnya buat di timeline battle ya kan tapi apa namanya disini sebenarnya gue cuma pengen memanfaatkan PvP buffnya itu kayak seperti option that break immunity nya paling sih cuma itu doang sih sama kesempatan pierce dengan efek super armor paling kayak gitu doang sih gue manfaat ini ya. Selebihnya kalau misalnya buat di PvP dengan apa namanya tuh mengharapkan buff dari peningkatan damage 200 per 1 attack atau per 1 skill itu tuh sebenarnya gak bisa diharapkan karena memang kan auto kalau misalkan AI nya yang mainin itu tuh kadang-kadang suka miss proc atau kayak gimana gitu kan kecuali kalau misalkan kita yang menyesuaikan tuh mungkin lebih bisa. Nah disini gue masih pakai akun yang sama seperti kemarin ya gue pakai akun yang kemarin gak ada pierce damage tambahan ya kan ya memang masih biasa banget free to play free to play banget lah gitu dan gue copot energinya gue pasangin Mike this CTP of Destruction buat kalian juga nantinya biar tahu juga performanya di PvP gimana. Nah gue sih ngerasa agak riskan juga sih kayaknya kalau buat performanya sebenarnya gue juga belum tahu sama sekali sih tapi gue memprediksi sih kayaknya bener-bener bukan karakter PvP untuk Infinity Ultron tapi dan untuk mengobati penasaran kalian tentang Infinity Ultron di PvP gimana ya gue mencoba untuk memakai CTP of Destruction ini ya demi kalian guys. Nah banyak juga nih dari kemarin yang nanyain ke gue Bang minimal untuk CTP Infinity Ultron itu apa selain energy nah saran dari gue sih lu pakai minimal banget ya Mike this CTP of Destruction minimal banget yang mempunyai option Reforging Strike ya yaitu untuk buffnya peningkatan ke boss type sebesar 120% atau minimal banget 100% gak apa-apa tapi yang penting disininya 200% nih ya untuk option fixed dari CTP of Destruction ya. Nah karena kenapa kalau misalkan lu pakai normal lu sama aja pakai obelis gitu serius sama aja lu pakai obelis karena kenapa karena memang nggak ada dia itu nggak ada buff apa namanya tambahan attack ataupun bagian dari damage gitu. Kalau misalnya energy normal dia masih ada tambahan attack gitu kan yaitu chain hit gitu kan keseluruhan chain hit nantinya bakal berpengaruh ke damage di bagian akhirnya ya kan dan itu tentu sama aja seperti peningkatan atau penambahan buff tersendiri pada bagian damage atau attacknya. Sedangkan kalau misalkan normal itu sama aja gitu kan sama aja kalau misalkan lu pakai CTP of Destruction normal itu sama aja lu pakai obelis ya kan karena kan obelis juga nggak ada tambahan-tambahan buff untuk bagian dari damage ataupun attack nantinya karena nggak ada kan kayak gitu kan. Nah makanya saran dari gue sih mendingan minimal banget pakai mighty CTP of Destruction yang mempunyai peningkatan terhadap boss type ya minimal banget 100% dan untuk yang nanya bang apakah cocok pakai CTP of Rage? Gue sih nggak terlalu menyarankan karena memang damage-nya nggak maksimal dan karakternya adalah proc friend gitu dia enak dan maksimal banget untuk rotasinya itu bener-bener pakai proc damage gitu kayak misalnya energy ataupun mighty CTP of Destruction ini guys. Nah guys sekarang kita akan coba untuk di model PVP dulu guys. Nah guys sekarang disini nggak ada kolossus ya. Jadi gue coba lawan hero tuh dulu liat aja kayak gitu tuh. Nuh apaan? Segi serius loh. Ini apaan sih? Nggak ada apa-apaan anjir. Ini gue sih ngelawan rank-rank platinum. Nanti coba gue turunin deh ke rank gold deh. Yang maksudnya sebenarnya kalau standar akun ini dia lebih ke arah PVA sih sebenarnya ya. Eh nggak sih standar lah sama aja sih kalau dibilang PVA banget. Nggak karena memang ada beberapa comic cardnya yang ke PVP premium cardnya. Dan ini emang kalau dibilang buat PVP kurang banget gitu. Standar ranknya disini gold. Coba gue turunin ke gold ya. Guys. Ini gue udah turunin ke rank gold nih. Tuh lu liat emang nggak apa namanya. Nggak bisa gitu. Bukan karakter PVP serius deh. Ini mau coba berapa kalipun gue yakin emang agak riskan banget sih ini performanya di PVP. Jadi saran dari gue sih lu pikir dua kali aja deh kalau mau build Ultron ini ke PVP ya kan. Bener-bener nggak mampu bertahan gitu. Bener-bener emang pertahanannya emang bukan di setting untuk PVP banget gitu. Bahkan lawan sentry pun ini abal-abal gitu. Masih emang standar akun juga ngelawannya gitu. Sentry juga belum max build ini di akun yang gue lawan gitu kan. Jadi ya saran dari gue mah apa namanya. Nggak usah deh dibawa ke PVP. Jadi lu pikir dua kali dulu ya kan. Kalau mau maksanya silahkan sih. Gue nggak apa namanya. Nggak juga akan melarang lu gitu kan. Tapi ya seenggaknya gue cuma bisa menyarankan yang terbaik aja sih buat kalian ya. Tapi kalau performanya di PVP ini udah jelas sih salah satu ya salah satu opsi pilihan ya kan. Terserah lu ya kan. Tapi gue sih menyarankan lebih ke PVP sih. Karena emang dia salah satu yang terbaik juga sih salah satu yang terbaik. Vilain salah satu yang terbaik buat lu di model PVP gitu kan. Nah jadi nanti gue akan review juga pakai Mighty Distraction ini di World Boost Legend guys. Oke kayak gitu aja. Salong bro. Bye-bye. 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 Bye-bye.